Halo viewers, apa kabar? Kembali lagi dalam program Body in Shape, sebuah program yang akan memberikan informasi tentang berbagai macam olahraga, pilihan gaya hidup sehat, serta informasi makanan dan minuman sehat to stay in shape. Dan di episode kali ini, kita akan menyaksikan olahraga pilates. Olahraga ini mempunyai manfaat yang sangat vital bagi tubuh kita. Salah satunya adalah memperbaiki postur tubuh, selengkapnya di Body in Shape. Hai viewers, ketemu lagi ini sama Kevin, pasti hanya di Body in Shape. Dan kali ini Kevin bakal mereview suatu olahraga yang mungkin udah familiar banget ya, namanya Pilates, viewers. Nah, pasti pernah denger kan? Denger-denger katanya Pilates ini olahraga yang bisa memperbaiki postur tubuh nih, viewers. Nah, kira-kira bener apa enggak ya? Yuk kita cari tahu. Hai, Irene. Halo. Apa kabar? Baik. Baik dong. Viewers, ini dia Instructor Irene yang bakal ngajarin kita Pilates 4men hari ini. Gimana, Irene? Udah siap ya? Siap. Ready dong? Ready. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu dong soal Pilates, mungkin banyak yang belum tahu ya, viewers di rumah ya. Oke. Ini kalau Pilates ini sebenarnya latihannya karena mana sih, Ren? Jadi Pilates ini sebenarnya untuk perbaikan postur tubuh biasanya. Oke. Dan dia akan melatih otot-otot inti. Kita bilangnya otot core. Core. Core itu apa aja itu ototnya? Itu biasanya perut dan biasanya otot yang bagian dalam. Jadi otot itu berlapis-lapis. Dia akan melatih otot yang paling bagian dalam. Paling bagian dalam? Yes, yang support tulang. Oke. Baru tahu ya, ternyata otot itu berlapis-lapis ya, Ren ya? Oke. Itu tadi katanya memperbaiki postur tubuh. Maksudnya postur tubuh yang gimana nih, Ren? Postur tubuhnya, yang pasti yang postur tubuhnya yang normal. Bikin tambah tinggi gitu bisa? Biasanya kalau di atas 21 tahun sudah nggak bisa tinggi lagi. Oke. Jadi memperbaiki postur tubuhnya gimana, Ren maksudnya? Kalau untuk orang yang sudah di atas 21 tahun? Yes. Biasanya dengan aktivitas kita, kita mungkin tanpa sadari, jadi kayak kita jadi sering membungkuk atau jalannya jadi ya membungkuk. Jadi kita memperbaiki postur tubuhnya, jadi bisa jalannya lebih tegap seperti itu. Oke. Itu lewat latihan dengan Pilates ya? Yes, betul. Tapi kan hari ini kita bakal coba Pilates for Men. Iya. Nah, berarti kalau Pilates yang biasa itu buat cewek ya atau gimana? Enggak juga. Jadi Pilates itu penemunya sendiri adalah seorang pria. Oh ya? Iya, penemunya itu namanya Joseph Pilates. Oh, oke. Dari mana sih, Ren? Iya, dia seorang Jermani. Oke. Jadi mungkin miskonsepsi aja, jadi kalau mungkin melihat Pilates itu seperti senam lantai, tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi di sini kita mau meluruskan yang miskonsepsi itu. Tapi perbedaannya sendiri kalau Pilates biasa sama Pilates for Men itu apa sih, Ren? Kalau biasa yang cowok, kita lihat dulu, biasanya kalau cowok itu problemnya dia punya tight hamstring dan bahu. Kaku gitu ya? Iya, kaku. Jadi nanti kita kasih latihan supaya untuk stretch hamstring dan bahunya. Juga biasanya kalau cowok lebih suka yang challenge ya, jadi nanti kita kasih yang challenge-nya juga. Oh, oke. Nah ini kan Kevin kan kebetulan belum pernah coba sama sekali ya. Kalau Pilates for Men itu kita akan pakai beban atau gimana sih, Ren? Pakai beban juga pasti. Oh gitu. Tapi kalau di Pilates itu bebannya biasa dengan spring. Spring? Iya. Spring itu maksudnya gimana, Ren? Jadi untuk kalau, biasanya kalau weight training itu dia tanpa spring. Kalau kita dengan spring, which is fungsinya untuk elongate bagian otot-ototnya, juga jadi lebih harus gerakannya akan lebih kontrol. Oh, oke. Berarti kayak secara nggak langsung juga bisa bikin tambah lentur nggak sih, Ren? Bisa cocok kan kalau kebanyakan body weight training kan jadi kaku banget kayak Ren? Iya, betul. Jadi Pilates juga untuk meningkatkan fleksibilitas. Oke, kalau gitu nggak usah ngobrol-ngobrol lagi, Fiorce. Masuk kita coba ya Ren ya. Oke. Oke, yuk sebelah sana ya. Yup. Viewers, kembali lagi di Body in Shape. Setelah mendengarkan penjelasan tentang Pilates, mari kita saksikan gerakan-gerakan inti pada Pilates yang dimulai dengan pemanasan. Oke viewers, udah ready, udah ganti baju nih dan udah excited banget pastinya. Kita langsung mulai aja kali ya Ren ya. Oke. Ini kayaknya alatnya ya, ready untuk Pilates. Ini salah satu alatnya namanya Pilates Reformer. Pilates Reformer. Oke, tapi ya viewers jangan lupa sebelum kita berluar raga, kayaknya ada pemanasan ini dulu ya Ren ya. Ya, harus warm up. Oke, kalau untuk Pilates ada warming up khusus atau gimana sih Ren? Yang penting kita untuk menggerakan join-joinnya dan terutama untuk bagian spine-nya, tulangnya. Oke, gimana tuh Ren pemanasannya? Oke, langsung kita mulai aja. Oke. Di sini ya? Iya, di sebelah sini. Oke. Jadi ini alat untuk pemanasan, khusus untuk pemanasan? Untuk pemanasan dan gerakan-gerakan ya. Oh, oke. Termasuk gerakan intinya. Oke, Kevin boleh tidurkan telentang di sebelah sini. Tang kurup? Ya, telentang. Oh, telentang. Kepalanya di sini. Kepalanya di sini? Oh, oke. Kakinya di sini. Ini nanti ada di footbar. Ini namanya footbar. Dengan pemanasan, sekarang spine-nya boleh angkat pinggulnya ke atas pelan-pelan. Yes. Kepalanya tetap turun di bawah. Yes. Kalau saya lihat dari samping, dari bahu pinggul dan lututnya harus satu garis miring. Jadi masih kurang tinggi lagi, Kevin. Yes. Lututnya jangan kebuka. Nice. Dari sini pelan-pelan turunin ke bawah. Good. Rasakan roll dari upper back-nya dulu turun. Baru middle back dan lower back. Good. Rasakan hapet calbonnya turun ke bawah. Ulangin lagi. Angkat lagi ke atas pinggulnya. Good. Rasakan paha belakang dan bokongnya. Yes. Yes. And baru pelan-pelan turunin lagi ke bawah. Down. Melting the rib cage-nya. Lututnya nggak boleh kemana-mana. Oke. Buka ke samping tangannya. Naikin ke atas lagi. Good. Buka dulu tangannya ke samping. Open wide. And turun lagi ke bawah. Dua kali lagi. Open wide. And up. And lower. Last one. Buka ke samping. And then turunin tangannya ke arah pinggul. Oke. Warm up-nya cukup. Boleh kita masuk ke gerakan intinya. Pada alat yang bernama reformer. Kita akan saksikan beberapa gerakan yang akan melatih otot inti pada tubuh kita. Tangannya di strap yang kecil. Ya. Good. Oke. Tangannya luruskan ke atas. Dan tangannya diputar. Sorry. Menghadapnya ke arah depan sana. Yap. Oke. Dari sini kencangkan dulu perutnya. Oke. Satu-satu kakinya lepas dari foot bar. Angkat 90 derajat. Dan satu lagi. Yap. Good. Di sini kakinya kalau bisa dirapetin. Yap. Oke. Dengan perutnya tetap aktif. Tangannya tarik ke arah pinggul. Ya. Di samping pinggul. Ya. Luruskan. Nice. Inhale. Naikin lagi ke atas. Tarik nafas. Naikkan tangannya ke atas lagi. Yes. Buang nafas. Oke. Tarik lagi. And naikkan lagi ke atas tangannya. Buang nafas. Turunkan lagi tangannya sampai ke samping pinggul. Rasakan otot lengannya yang di belakang. Rare deltoid. Naik lagi ke atas. Up. Gerakan selanjutnya. Strapnya ini akan dimasukkan ke kaki. Atau fit in. Wow. Oke dari gerakan yang tadi yang pertama dan kedua. Poster serius. Oh ya. Itu lebih berasa ke otot perut ya viewers. Jadi kelihatannya kan otot tangan kan yang bergerak ya. Tapi sebenarnya otot perut itu berasa banget. Karena kita harus menahan posisi kaki itu ya. Ya betul. Jadi menahan itu dengan otot perut viewers. Tapi selain itu juga di bagian tangan. Terus shoulder juga lumayan berasa ya Ren. Ya pasti. Oke. Terus di gerakan yang kedua tadi namanya apa ya. Namanya long spine. Oke. Itu untuk hamstringnya di stretch tadi. Sama artikulasi the spine. Oke. Jadi artikulasi dari tulang punggungnya. Oh ya. Challenge nya tuh di gerakan kedua tuh kita harus secara pelan-pelan turunin kakinya. Dari upper back, middle back ya. Dari lower back itu challenge nya sih untuk mengontrol supaya gak langsung jatoh gitu ya. Iya betul. Itu kuncinya ya Ren ya. Gitu. Dan memang berasa banget di bagian hamstring dan juga waktu kakinya naik tuh bebannya jadi pindah ke shoulder ya Ren ya. Ya pasti pindah ke shoulder sama yang pasti otot intinya juga harus menahan untuk lebih kontrol gerakan ya. Jadi gak langsung ke banting. Iya betul. Jadi challenge nya tuh waktu kita harus kontrol turunnya pelan-pelan, naiknya juga pelan-pelan gitu sih viewers. Oke gerakan berikutnya. Namanya long stretch. Kevin boleh naik lebih disini. Ini lagi challenge ya. Challenge untuk. Ya betul. Bisa cowok suka yang challenge ya. Oke. Oke berlutut disini. Kakinya diantara headrest dan carriage nya. Jinggit. Eh jinggitnya kayak tadi. Ya lebih ke depan dikit. Lagi. Lagi. Yes. Oke tangannya taruh di foot bar nya. Dibuka selebar bahu tangannya. Buka lebih lebar Kevin. Nice. Oke dari sini pelan-pelan angkat lututnya ke atas. Jadi bentuknya ke plank. Nice. Kepalanya jangan terlalu duduk. Yes. Bagunya terbuka lebar. Oke. Bawa ke belakang dudut. Tarik nafas. Dorong ke belakang carriage nya. Yes. As far as you can maintain ya. Jangan lupa bernafas. Oke. Buang nafas. Balik lagi ke depan. Yes. Dadanya akan di atasnya foot bar. Pelan-pelan tambahin push up. Boleh tekuk siku nya. Great. Jadi pencangkan core nya. Naik lagi ke atas. Quite challenging. Iya. Jauh ya. Dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin karena sebelumnya beban nya masih enteng juga. Iya. Kalau yang kali ini berasa banget first. Khususnya di otot perut atau di core. Karena di posisi plank tadi. Waktu kita menjauhkan si kaki itu. Melebar. Itu otot perut nya pantraksi banget. Jadi berasa banget di perut. Terus lebih challenging lagi. Karena dikombinasikan dengan push up ya. Betul. Oke. Baru berapa ya tadi? Sekitar 9 kali. Belum sampai 10. Belum sampai 10 kali udah sampaikan. Tapi. Oke. Top. Oke. Lumayan capek ya. Tapi anyway. Ren. Kalau yang per-peran ini tuh gunanya buat apa sih? Kayaknya tadi kamu ganti-ganti gitu. Iya. Apa sengaja biar aku berat banget gitu ya. Iya. Jadi ini adalah spring-nya. Bebannya. Namanya spring ya? Iya. Kita bilangnya spring. Atau bebannya. Di sini. Jadi setiap warna ini akan berbeda. Bebannya. Ini yang paling berat. Terus ini yang sedang. Ini yang paling enteng. Dan setiap gerakan akan spring-nya berat. Oke. Jadi Kevin dikasih yang paling enteng ya. Itu udah capek banget. Apalagi yang paling berat. Yang merah dan biru ini ya. Jadi setiap gerakan akan berbeda spring-nya beratnya. Tergantung mau challenge-nya dimana. Jadi untuk beberapa gerakan seperti plank yang tadi gerakan terakhir. Hmm. Kalau spring-nya enteng dia akan lebih challenge ke core-nya. Oh gitu. Tapi kalau spring-nya nanti agak berat dia akan challenge ke upper body. Di bagian lengan bahu. Oke. Berarti tadi untuk yang gerakan yang ketiga. Aku kan dikasih spring yang paling enteng. Itu berarti paling challenge ya? Iya. Challenge buat bagian core. Oh ya gak heran ya. Capek banget. Dan kayaknya kalau untuk alat yang ini harus beberapa kali ikut mungkin lebih biasa lagi ya Rene. Iya betul. Oke oke. Harus untuk melatih awareness-nya. Betul. Itu di reviewers. Jadi gak cuma 1-2 kali aja tapi harus dibiasakan ya reviewers ya. Oke kita pindah alat ya Rene. Iya kita pindah alat. Sekarang kita ke Cadillac. Cadillac namanya. Alright. Kita lihat. Setelah mencoba 2 gerakan pada reformer. Kini kita berpindah ke Cadillac. Di alat kedua ini terdapat 3 gerakan yang salah satunya adalah gerakan yang melawan gravitasi. Seperti apa? Simak selengkapnya. Oke viewers kita sampai ke alat yang kedua kali ini ya Rene. Namanya apa alatnya? Oke ini namanya Cadillac. Cadillac. Ya. Agak berbeda dengan reformer. Ya beberapa gerakan ada yang pakai spring tapi disini ada namanya bar-nya. Ya terus disini ada sampai ke atas untuk lebih challenge. Karena gerakannya akan against gravity. Lawan gravitasi. Jadi quite challenge. Ya dan kebanyakan juga untuk spine articulation. Sama yang sisanya sama kayak yang lain. Untuk challenging core-nya juga. Oke tapi kayaknya untuk di alat yang kali ini bisa lebih banyak variasi gerakan ya? Iya. Sebenarnya tetap lebih banyak gerakan reformer. Ya disini lumayan ada puluhan juga. Wow puluhan variasi latihan viewers luar biasa ya. Oke kita mulai aja ya Rene ya. Oke. Yang pertama gerakan apa nih yang harus Kevin? Coba. Yang pertama untuk core. Namanya teaser gerakan ya. Teaser. Oke tidur antelentang disini. Oke. Oke tangannya taruh disisi samping-samping yang bar. Oke majukan lagi tangan badannya. Ya. Karena wrist-nya ini harus satu garis dengan bahunya. Oh. Lebih kesini lagi. Iya. Oke. Langsung gerakan yang selanjutnya. Yang teaser quite challenging. Oke kakinya boleh luruskan dulu. Oke. Tangannya bawa ke belakang dulu. Tekuk sikunya. Elbowsnya squeeze in kalau bisa. Nice. And then baru ke belakang. Ya. Oke. Oke dari sini. Pelan-pelan. Bar-nya bawa dulu ke depan lagi. Arahkan dagu ke dada barengan. Kakinya paralel. Yes. Naikkan ke atas bareng. Kencangan otot quadricep. Nice. Udah mulai earthquake ya. And tahan terus. Tarik nafas. Feel elongation spine-nya. Self-lava slowly lower. Turun ke bawah barengan. Koordinasi kaki. Ya. Dan upper body. Oke. Now bar-nya lagi lewatin. Dari kepala. Get elbows-nya in. And come up barengan. Naiknya. Nice. Di pilates harus slow in control. And ke belakang lagi. Oke. Gimana rasanya Kevin? Ini namanya gerakan apa nih Ren? Teaser. Teaser. Oke. Di gerakan yang kali ini viewers. Perutnya berasa banget. Luar biasa ya. Di otot core-nya ya. Perut bagian dalam. Iya. Itu berasa banget. Perut itu. Yang challenging banget tuh. Karena kita melakukan suatu gerakan di pilates foreman ini. Semuanya harus. Semuanya slowly ya. Ya. Under control. Jadi kita gak bisa yang cepat. Tapi kita semuanya. Pelan-pelan. Di control ya. Naiknya pelan. Turunnya pelan. Jadi. Lebih berasa banget. Di otot perut. Gitu. Karena. Di sini semuanya. Posture tubuh. Semuanya itu harus bener ya. Keren ya. Kalau enggak. Latihannya gak sesuai yang dimau. Viewers. Tapi luar biasa. Kena banget. Ini ngomongnya susah ya. Kalau udah ngos-ngosan viewers. Kena banget di otot bagian perut. Ini udah hampir kram sih. Mungkin dua kali lagi kram viewers. Terus. Oke. Tapi gak apa-apa. Kita bakal coba gerakan lain lagi ya. Gerakan selanjutnya. Kalau dari tadi. Latihan lebih ke front body. Lebih ke perut-perut terus. Sekarang kita ke otot bag. Dan. Untuk persiapan ke gerakan selanjutnya. Yang lebih challenging. Oke. Gerakan selanjutnya. Untuk back extension. Oke. Silahkan tengkurut. Oke. Oke. Keningnya turun kan. Ya. Tangannya lurus. Oke. Dari sini. Lihat ke depan sedikit. Taruh tangannya di barang. Ujung-ujung barnya lagi. Ya. Good. Oke. Turunkan lagi keningnya ke bawah. Nice. Oke. Kakinya lateral rotation. Atau kayak tumit sama tumitnya saling berhadapan. Maaf. Boleh lemesin dulu kakinya. Saya yang putar dari pahanya. Ya. Nice. That's lateral rotation. Oke. Dari sini tangannya lurus dulu. Tarik nafas. Buang nafas. Kenapa tangannya akan melewati bar-nya dulu. Kayak tadi. Sorry. Lewatin bar-nya dulu. Oke. Yuk. Dorong ke atas. Buang nafas. Good. Exhale. Come up. Kalau bisa tangannya lurus. Stay. Inhale. Feel elongation spina di sini. Exhale. Pelan-pelan. Turun ke bawah. Great. Luruskan ke atas. Look forward. Lihatnya ke depan di sini. Nice. Feel chestnya forward ke arah depan. Great. Stay. Inhale. Light. Exhale. Slowly lower control. Yuk. Turun dulu. Chest down. Chest down. Great. Kepala. Dan baru bawa ke depan. Oke. Gimana rasanya Kevin? Oke. Untuk yang gerakan kalian viewers. Tadi namanya apa Ren? Full back extension. Full back extension. Memang. Berasa banget di otot. Backnya. Tadi ya. Tadi waktu bagian ngangkat gini viewers itu tuh. Backnya betul-betul full stretch banget ya. Iya. Full stretch. Jadi kayak betul-betul ditarik banget. Dan kebetulan memang karena. Mungkin Kevin sering body weight training aja. Jadi kayak kaku gitu kali ya. Iya betul. Otot backnya. Kita coba lagi yang lain ya Ren ya. Oke. Gerakan selanjutnya yang quite challenging. Namanya sprite eagle. Apa tuh? Jadi nanti kamu manjat-manjat ke atas. Gerakannya akan lumayan against gravity. Boleh berdiri dulu Kevin. Oke. Boleh ke saya. Mungkin kaki kiri. Oke. Masukkan. Satu lagi. Nice. Oke. Oke. Dan tarik nafas dulu disini. Buang nafas. Pelan-pelan. Kencangkan otot glutes dan hand swingnya. Masuk perut. Naikkan ke atas. Tangannya boleh lurus dulu Kevin. God. Biarkan yang pinggulnya naik glute ke atas. Great. Lagi. Dan tepuk lututnya. Bending elta ya. Bending the knees. Nice. Angkat lagi pinggulnya lebih tinggi. Good. Kecangan juga otot quadriceps. Lagi. Rasakan kayak kepalanya mau ke arah kakinya. Nice. Jadi full back extension. Great. Pulling balik batang. Sekarang boleh tambahin bicepnya. Tepuk kedua sikunya. Great. Good. Kencangkan lagi bopong dan pahanya. Angkat lagi ke atas. Nice. Good. Stay inhale. Exhale plafas slowly turunin lagi ke bawah jauh. Kevin masih kelas satu kali lagi. Turunin dulu istirahat sebentar. Tapi kaki masih nyatel di sana. Lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Pelan-pelan. Lifting lagi. Bagaimana rasanya Kevin? Rasanya capek banget. Tapi tadi merasanya di otot bagian back. Karena tadi namanya apa alatnya? Nama gerakannya spread eagle. Oke di gerakan spread eagle ini. Tadi waktu harus tarik ya. Itu kena banget di otot bagian bicep dan juga back. Tapi yang paling berasa itu di back ya. Karena ada back extensionnya. Iya. Terus juga tantangannya itu waktu palanya harus ke bawah gitu ya. Iya. Harus mendekat ke arah kaki rasanya. Karena posisinya palanya itu kayak menantang gravitasi gitu viewers. Jadi kayak darahnya ngumpul semua ya. Gak heran mukanya langsung memerah gitu tadi viewers ya. Oke kalau gitu kita masih akan coba lagi friend. Iya. Satu alat lagi namanya leather barrel. Leather barrel. Oke viewers kita lihat yuk. Oke viewers kita di alat yang ketiga atau yang terakhir namanya leather barrel ya. Ren ya. Kalau jenis gerakannya kita bakal coba yang mana Ren kali ini? Oke kali ini perut samping. Perut samping? Iya. Oke sini bagian sini ya. Obelix. Obelix. Oke. Ini ada tongkat mungkin untuk functional. Ada pole ini buat nanti ditaruh di tangan aja buat lebih challenge aja supaya tangan. Nanti bisa tangannya. Kayaknya dari gerakan pertama sampai sekarang semuanya biar semuanya lebih challenge ya buat Kevin ya. Oke. Tapi gapapa viewers kita coba ya Ren ya. Oke. Kakinya yang kanan ini bawa di depan sini. Oke. Dan kakinya yang kiri di belakang. Oke. Oke. Pegang pole-nya. Ujung sama ujung. Nice. Oke. Square hips-nya pinggulnya harus menghadap ke arah depan. Kanan-kirinya sama. Nice. Oke. Kakinya luruskan. Oke. Tangannya luruskan ke atas. Great. Oke. Tahan dulu. Stay. Feeling tetap panjang di sini elongation. It's fine. Tarik nafas. Jatuhkan badannya. Sesuai lekukan ini. Good. Buang nafas. Naik ke atas. Exhale. Pakai perut sampingnya buat naik ke atas. Exhale up. Great. Oke. Bagaimana rasanya Kevin? Oke. Memang berasa banget di perut samping. Ya. Ya kan. Otot oblix ya namanya. Betul oblix. Perut samping. Oke. Otot perut sampingnya berasa banget. Tadi waktu tiduran terus ngangkat lagi. Ya. Otot perut sampingnya berasa banget. Berarti tadi waktu kita posisinya begini. Otot perut samping kanan ya? Ya. Betul. Oke. Dan begitu juga sebaliknya viewers. Dan ini memang salah satu penting juga gak sih untuk memperbaiki postur tubuh atau gimana Ren? Ya betul. Karena itu salah satu dari lapisan otot di perut. Otot inti core kita. Oke. Jadi itu memang salah satu penting juga yang mungkin viewers di rumah sering lupa ya. Ya mungkin biasa melatihnya otot perut depan doang. Sampingnya terlupakan. Dan ini salah satu gerakan yang bisa melatih otot perut samping anda viewers. Oke. Capek. Pastinya ngos-ngosan ya. Iya. Oke. Kita masih punya satu gerakan lagi. Untuk stretching. Oke. Boleh. Kita coba ya viewers ya. Setelah melakukan gerakan pada tiga alat pilates. Penting untuk kita melakukan gerakan terakhir. Gerakan yang biasa disebut dengan cooling down. Tujuannya agar otot kembali relax. Oke. Untuk stretch. Kevin boleh menghadap kesini berdiri di sini. Di bawah. Jadi ini. Kalau kita harus selesai latihan pilates formen. Ini harus dilakukan ya? Iya. Betul. Oke. Bagaimana rasanya stretchnya? Oke. Mungkin karena stretching aja. Mungkin nggak terlalu berat seperti gerakan-gerakan sebelumnya. Tapi. Berasa banget. Ototnya ketarik di bagian paha bawah ya. Atau di bagian otot hamstring. Viewers. Dan ini sebenarnya untuk cooling down gitu atau gimana sih Ren? Untuk cooling down. Terutama untuk pria. Karena pria biasanya tidy hamstring. Oh. Oke. Lebih kaku di otot paha bawahnya ya. Paha bawah. Oke. Benar-benar ketarik banget sih viewers tadi di otot hamstringnya. Dan tadi cooling down untuk pilates formen ya Ren ya. Ya. Oke. Viewers tiada keseluruhan dari tadi Kevin nyoba di alat pertama sampai dengan cooling down tadi. Memang pilates formen ini adalah salah satu variasi latihan yang harus dicoba viewers. Beda banget sama body weight training ya. Kevin harus bilang. Karena Kevin tuh rutinitasnya tuh body weight training. Biasa ya. Angkat beban dan lain-lain. Dan mungkin badannya jadi kaku banget ya Ren ya. Iya. Dan pilates formen ini juga bisa memperbaiki postur tubuh ya Ren ya. Pastinya ya. Dari mungkin kebiasaan kalau cowok kan bongkok ya. Iya. Mungkin kalau kebanyakan angkat beban. Bongkok. Terus biasanya apalagi sih Ren yang harus diperbaiki selain bongkok. Selain bongkok postural badannya. Biasanya dari cara jalannya juga. Karena mungkin kebiasaan kebanyakan seperti ini. Lateral. Betul. Kevin juga seperti itu viewers. Jadi kayak kakinya agak kebuka gitu ya. Iya. Tapi yang bener tuh harusnya kakinya ke depan ya. Iya paralel. Oh oke. Itu yang mungkin kebiasaan kecil. Yang penting banget viewers yang mungkin jarang diperhatiin ya Ren ya. Iya betul. Dan di Pilates Formen kita akan perbaiki semua itu. Oke Ren thank you banget ya. Oke thank you Kevin. Udah kasih coba Pilates Formen. Oke viewers yang kemana-mana. Selain kita masih akan ngomongin apa ya viewers ya. Stay tune. Oke viewers. Itulah beberapa gerakan-gerakan yang biasa kita jumpai pada Pilates. Gerakan-gerakan tersebut. Adalah beberapa gerakan yang diambil dari ratusan gerakan Pilates. Oke viewers dari Kevin udah selesai. Cobain Pilates Formen di episode periniti yang siap kali ini. Dan setelah olahraga. Ini ada liputan yang menarik soal minuman yang harus anda konsumsi setelah olahraga. Ini dia. Saat berolahraga. Tubuh kita akan mencapai suhu tertinggi dari suhu normal. Suhu tinggi dalam tubuh kita disebabkan adanya kerja otot dan pembakaran zat. Setelah itu, tubuh akan mengeluarkan keringat untuk mengatur suhu tubuh dalam kondisi normal. Lalu bagaimana cara tubuh untuk kembali pada suhu normal? Salah satu cara yang tercepat adalah dengan menggantikan cairan tubuh yang keluar dengan meminum air putih. Kekurangan cairan dalam tubuh sangat tidak dihancurkan. Saat kondisi tubuh kekurangan cairan, maka akan lebih cepat membuat tubuh menjadi lemas dan cedera saat berolahraga. Meminum air putih adalah cara terbaik yang anda bisa lakukan. Kandungan mineral dalam air putih sangat cepat diserap oleh tubuh. Untuk menghitung berapa banyak kandungan air putih yang harus anda minum setelah latihan, caranya sangatlah sederhana. Yang pertama, saat latihan, penting bagi anda untuk minum air putih 15 atau 20 menit diselah latihan. Selain air putih, jika anda mempunyai beberapa sports drink, boleh anda konsumsi. Setelah itu, hitung berat badan anda setelah selesai latihan. Jika ada penurunan sebesar 0,5 kg dari berat badan anda semula, berarti anda harus segera mengkonsumsi air sebanyak 600 hingga 700 mg. Minumlah sedikit demi sedikit, hingga anda kembali merasa segar. Viewers, hindari meminum air es setelah berolahraga. Karena air dengan suhu terlalu dingin, akan menimbulkan dampak buruk bagi tubuh anda. Seperti sering buang air kecil. Dan air es ternyata tidak dapat diserap tubuh secara cepat. Oke viewers, itu dia body in shape di episode kali ini. Kita nyobain pilates for men dan pasti semoga bermanfaat. Jadi pengen nyoba ya viewers ya. Dan pasti saksikan terus body in shape. Kita bakal coba olahraga-olahraga lainnya yang pasti sangat menarik. Dan juga makanan dan minuman yang sehat. So, stay in shape dan sampai jumpa di episode berikutnya. Hanya di body in shape. Bye bye. Viewers, terima kasih anda telah menyaksikan body in shape hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat memotivasi anda untuk memulai hidup sehat. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton